Seringkali, bahkan banyaklah sampai sekarang, orang memelihat bahwa ajaran tawakal itu sama dengan fatalisme, nihilisme. Saya juga, andaikan tanpa hidayah Allah, saya juga terjebak dalam nihilisme, nihil, nol. Nol, apalah artinya kehidupan seperti tadi itu. Kalau bukan karena hidayah Allah. Karena saya dari kecil memang berpikir bebas. Saya tidak mau terikat dengan kaedah-kaedah berpikir. Pokoknya saya mau berpikir bebas apa adanya. Dan saya tidak mau meniru cara pikirnya siapapun. Aku diberi pikiran sendiri, aku berpikir sendiri, apapun keputusannya, itulah tanggung jawabku. Itu dari dulu begitu. Ya, ujung-ujungnya Alhamdulillah berhidayah. Kalau tidak, ya nihilisme. Fenomena yang kita lihat. Ada orang sakit. Abu Hassan Asadzuli. Jatuh sakit. Dibawa untuk berobat, dia tidak mau. Tidak usah. Bagaimana? Alhamdulillah. Ya, berobat tidak usah. Tidak ingin sembuh. Tidak juga. Pengen sembuh. Tidak juga. Jadi pengen sakit. Tidak. Jadi mau siapa? Ya, terserah Allah saja. Kalau Allah memang senang melihat aku sakit, aku jalani sakitku. Yang penting Allah senang. Termasuk fatalisme, tidak? Ke rumah sakit, diobatnya tidak mau. Tidak mau sembuh. Tidak juga. Memang pengen sakit? Tidak juga. Pengen sembuh tidak? Tidak. Mau apa? Ya, terserah Allah saja. Kalau memang Allah senang, melihat aku sakit, aku senang sakit. Yang penting Allah senang. Fatalisme bukan? Bukan. Dia yakin yang menyembuhkan dia bukan obatku. Bukan dokter. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Allah. Al-ladihu yut'imuni wa yasqin wa idam aritu fahuwa yasqin. Yang ngasih minum Allah, yang ngasih makan Allah, yang menyembuhkan Allah juga. Terus sembuh nggak? Ya sembuh. Jadi akhirnya memang ya hakikatan obat itu hanya menghilangkan rasa sakit. Seperti sembius. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Dokter bisa operasi, disobet. Lalu dijahit. Yang menyambung daging siapa? Allah juga. Dokter nggak bisa nyambung lagi, nggak nggak bisa. Dan itu menjadi ajaran tawakal pada puncaknya. Ya memang kalau secara syariat, itulah makanya seringkali orang melihat beturan-beturan antara hakikat dengan syariat yang sering dipermasalahkan. Saya tidak menyalahkan, tidak menyalahkan orang yang ahli hakikat, tidak menyalahkan orang ahli syariat. Karena mereka punya sudut pandang yang berbeza. Betul nggak? Betul nggak? Apalagi itu yang pemikiran. Physically, secara jasad, ada seorang perempuan. Yuk kita nilai bersama-sama. Ini perempuan. Gimana Pak Bukar? Bagaimana Makim? Bagaimana Pak Skardi? Pasti ada yang bilang cantik, ada yang bilang sedeng, ada yang bilang jelek. Ada yang bilang lumayan, penimbang sepak jaran. Ini kan berdasarkan pengalaman masing-masing. Saya yang lama di Perancis kan mengatakannya jelek. Pak Soekardi yang hidupnya di Uganda. Yang matahkan cantik sekali. Pak Afka sebagai bagian negeri, sekolah-sekolah. Ya sedeng lah gitu. Jadi artinya bahwa persepsi orang itu sangat subjektif sekali. Percaya atau tidak? Makanya yang harus kita waspada adalah subjektifitas yang ada pada diri kita ini harus selalu disadari. Bahwa apapun yang saya lihat itu tidak mesti sama dengan orang lain. Betul enggak? Dan yang kedua, tidak mesti apa yang saya lihat itu menunjukkan kebenaran yang mutlak. Itu hanya dugaan saya. Seperti itu persoalannya. Jadi kembali lagi. Kepada persalahan tawakal ini. Inna wahyuhibbul mutawakidin. Orang tawakal itu adalah kekasih Tuhan. Dicintai Tuhan. Begini. Saya ingin berikan satu gambaran saja ya. Saya diundang oleh teman-teman yang ada di Sulawesi. Mataram di Mat... Eh apa namanya? Apa? Apa? Makasar. Makasar. Selamat. Saya, pokoknya 5 bersih. Tiket disiapkan. Sampai bendara nanti ada yang jemput. Pak Dandim yang jemput. Enggak usah cari hotel. Sudah siapkan gas sawit di sana. Enggak usah belanja. Enggak usah ke restoran. Sudah siapkan makan sana. Tugas saya hanya suruh ceramah. Itu kan seperti itu. Selesaikan. Enak gak? Enak. Enak gak? Kamu juga sama. Tamu Allah yang terhormat. Semua malaikat dikerahkan oleh Allah untuk membantu kita. Untuk mengalirkan darah kita. Untuk mengembang kempiskan paru-paru kita. Untuk mendegukkan jantung kita. Untuk memanjakan rambut kita. Menidurkan mata kita. Membangunkan kita. Dan sebagainya. Semuanya terima beras. Tugasmu. Hanya mengabdi kepada Allah. Suruh bersyukur saja. Kok susah banget sih. Pengen ngatur sendiri. Ya goblokku nutuk teman. Tidur. Itulah yang jadi persoalan. Kita suruh duduk manis. Semuanya sudah disiapkan. Mau gak? Mau. Ya kenapa dalam kehidupan ini. Engkau pengen ngatur juga. Layak gak kalau saya datang ke Makassar. Saya telepon taksi. Gokar. Oh dandim gak usah. Gak jelek mobilnya. Terus ini gimana? Saya cari hotel sendiri. Saya diusir kok. Yaudah. Udah gak jadi ceramahnya. Iya kan semacam itu. Jadi Anda. Anda. Mau berkonfrontasi dengan Tuhan. Nah sekarang. Andai kan. Andai kan. Tuhan bereksperimen. Untuk dirimu. Gak usah kamu mengatur hidupmu. Gak usah mengatur imunitas tubuhmu. Gak usah mengatur katalis yang ada di dalam perutmu. Tempe, tahu, sate masuk, digiling, dipisah. Jadi vitamin A, vitamin B, vitamin C itu kerja katalis dalam perut kita. Anda gak usah kucampur. Ya. Pokoknya keringat keluar sendiri. Darah. Cuman satu. Rambut kepalamu aturlah sendiri. Kita tidak akan sempat makan. Tidak minum. Tidak terusah hari-hari. Nyambutin. Terabut gitu. Tidak akan selesai kok. Dan pandangnya tidak akan sama. Percaya gak? Percaya gak? Jadi satu. Passwordnya. Coba rendungi. Makna. Lahaulawalakwate itu apa. Bahwa kita tidak punya kekuatan apapun. Kita tidak punya apapun. Suruh pasrah. Kepada Allah ini susah banget sih. Angkat tangan. Terus ditaluk. Ngerah. Angil banget sih. Anda itu bukan siapa-siapa loh. Dan kamu itu bukan apa-apa kok. Dihadirkan di sini. Untuk dimuliakan. Walaqad karom nabani. Adam. Bukan untuk dihinakan. Ketika engkau merasa hina. Itu pikiranmu sendiri kok. Ketika engkau sengsara. Itu karena pikiranmu sendiri. Allah mendatangkan engkau dalam dunia. Itu walakun fil arde mustaqorun wama ta'un ilahin. Suruh bersenang-senang kok. Ya kenapa tidak kita pakai. Untuk bersenang-senang. Salah siapa. Fasilitas semuanya serba lengkap. Lalu kenapa kamu tidak bersenang-senang juga. Bukan kita saja. Bayangkan. Setiap hari berkeluh kesah. Sama stres. Marah-marah tiap hari. Padahal mobilnya 13. Rumahnya 40 miliar. Buang tabungannya gak tahu berapa ratus miliar. Apa dia bahagia. Setruk. Tiap hari marah mana saja. Kenapa. Kenapa. Sedangkan Bitarmi yang gak punya apa-apa. Gak punya rumah. Gak punya sawah. Tertawanya terbahak-bahak. Hohoho. Sampai lak-lakannya katon kabel. Kenapa. Berarti penderitaanmu. Datangnya dari pikiranmu. Bersendiri. Ya tapi bagaimana hidup saya serba kurang. Ini. Saya kan miskin, gak punya pak Ya Allah, Ya Rabbi Andaikan engkau diberi gaji Sebulan 1 miliar Cukup gak? Belum tentu Tergantung berapa banyak Keinginan-keinginanmu Apabila keinginanmu terlalu banyak Maka gajimu berapapun Tidak akan pernah cukup Betul gak? Ya iya dong Gajinya 100 juta Tapi keinginannya banyak Malam minggu pengen di Bali Malam minggu pengennya di Bali Bintang 5 Gak mau dia melatih itu Sepatunya pakai bilik Gak mau sepatu bikinan Riba yuyuk Tasnya pakai Hermes Cukup gak? Enggak Jadi kalau pengen cukup Tolong dikendalikan keinginanmu itu Berdasarkan skala prioritas Kalau hidup tanpa skala prioritas Penghasilanmu berapapun Tidak akan pernah cukup Tolong catat Apabila keinginanmu tidak dikendalikan Maka penghasilanmu berapapun Tidak akan pernah cukup Cukup ditulis Ditulis taruh di kamar Berapapun penghasilannya Apabila keinginanmu tidak dikendalikan Maka tidak akan pernah Berdasarkan apa sih Mengendalikan itu Berdasarkan skala prioritas Mana yang paling penting Mana yang agak penting Mana yang kurang penting Mana yang tidak penting Ada seorang perempuan Bisa sebut namanya Sandelenge Sandelenge Pengen dicukup Arane mata Indreng Melihat Apa namanya Obat nyamuk Beli obat nyamuk Satu dus Ada begon semprot Beli begon semprot Ada sobat beli sobat Semuanya dia beli semuanya Sampai tiga Trolley Untuk apa Untuk apa Semuanya itu Kok begitu Habis anusin Saya lagi kesel Ah ini Tiba-tiba kesel Buangnya belanja kok Anak Bung Wadun Bakal lagi menggel Supermarket Diborong semuanya Lalu semuanya Apa begitu caranya Karena saking Uangnya berlimpah ruang Akhirnya Kemarahannya Dilampiaskan dengan Uangnya dibelanjakan Semuanya Itu lah Makanya Jadi artinya Sampai hal yang Aneh-aneh Itu Sudah punya istri Pengen kawin lagi Pengennya sih Sudah dua Kawin lagi Sampai empat Masih-masih lagi Dikasih rumah Dikasih toko Dikasih sawah Kawin lagi Kasih rumah Kasih toko Kasih sawah Cerai satu Kawin lagi Jadi kalau Anda di dunia Sifatnya Melampiaskan Segala hawa Nafsumu Nutugahkan hawa Nafsu Saya pastikan Hidupmu Dalam Penderitaan Psikologis Segera Hubungi Pesikiater Minta diobati Itu ada Penyakit Penyakit hati Semacam itu Jadi artinya Bapak-bapak Dan ibu Ibu sekandian Sahabat semuanya Jangan ragu-ragu Bahwa Inti Beragama Itu Adalah Tawakal Berserah Diri Sepenuhnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah Tidak Lagi Memilih Semuanya Terserah Allah Apapun Diberinya Selalu Bersyukur Itu inti Agama Dapat duit Banyak Alhamdul Dapat duit Sedikit Tidak Tidak Dapat duit Duitnya Ilang Tidak Itu inti Beragama Jangan Mengatakan Kalau begitu Kita jatuh Miskin Siapa Yang bilang Begitu Memangnya Waliullah Miskin Enggak Enggak Nabi Suleiman Kayak Miskin Malah Justru Para kekasih Allah Orang-orang Yang kaya Kalaupun Tidak Kaya Harta Kaya Hati Sekalipun Tidak Punya Apa Tetap Dia Orang-orang Yang Paling Bahagia Di Tengah Masyarakatnya Itu Betul Enggak Jadi Kamu Pengen Bahagia Apa Pengen Kaya Ya Sudah 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 Kalau Pengen Bahagia Allah Kasih Kebahagiaan Sekalipun Kau Miskin Engkau Bahagia Kok Begini Saya Rumus Kebahagiaan Itu Seperti Apa Ini Fenomenanya Orang Orang Kalau Hatinya Bahagia Melihat Wajah Wajahmu Lucu Lucu Menyenangkan Semuaku Kalau Hatiku Sedang Tidak Bahagia Nyebel Nyebengit Kabir Betul Enggak Makan Apa Saja Enggak Enak Kok Melihat Apa Saja Tidak Menyenangkan Semuanya Menggelisahkan Menyakitkan Semuanya Tapi Hati Kita Sedang Bahagia Makan Dengan Tempe Saja Enak Kok Betul Enggak Pacaran Dari Mulai Jam Delapan Pagi Sampai Jam Empat Pagi Jam Delapan Sore Pada Maghrib Sampai Jam Empat Pagi Di bawah Keresem Karena Kita Bahagia Ngobrol Dengan Kekasih Di pinggir Sungai Hanya Bawa Aku Saja Yang Nginum Banten Ke Kempung Tengah Iya Pesenggak Begitu Pulang Ke Rumah Terasa Pakinya Bentol Semuanya Dikerbut Nyamuk Semalam Suntuk Dikerbut Nyamuk Kita Tidak Merasakan Penderitaan Kadang Kita Terbius Dengan Cinta Itu Maka Tidak Artinya Anda Jangan Mengatakan Lu Kesien Wali Allah Tidak Merasa Menderita Lalu Urusannya Apa Yang Rumahnya Gedong Waduh Rumahnya Enak Siapa Bilang Rumahnya Gedong Hattanya Banyak Kayak Kaji Carmon Contoh Saya Kaji Carmon Sahwanya Berapa Meja Makanya 4x8 Meter Segala Masakan Ada Semua Sambal Goreng Deng Deng Teg Kripik Kerupuk Opak Kering Lantak Semuanya Ada Tapi Ketika Dia Mau Ngambil Sate Dicegah Oleh Istrinya Kang Jangan Makan Sate Kenapa Kan Darah Tinggi Enggak Jadi Ya Sampai Ngambil Sambal Juga Dicegah Juga Kang Kan Makronis Air Jadi Gak 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 Sampai Terakhir Minum Tetubur Sama Gula Batu Dicegah Lagi Kenapa Kan Diabet Sawahnya Berapa 80 Hektar Minum Tetubur Gak Boleh Makan Sate Gak Boleh Makan Sebel Gak Boleh Apa Yang Dimakan Nasi Putih Juga Hanya Tiga Sendok Sama Minum Air Air Putih Badannya Kurus Kering Ternyata Seng Jem Jem Bu Jangan Ternyata Yang Gemuk Gemuk Babu Babu Anda Mau Kaya Seperti Keci Carmon Atau Lebih Bahaya Jadi Pembantunya Jadi Bujang Yang Bisa Makan Napas Saja Ternyata Nggak Ada Artinya Harta Berlimpah Ruang Dibandingkan Dengan Bujang Bujang Keci Carmon Yang Punya Lidah Yang Super Seperti Boleh Makan Napas Saja Paham Kebahagiaan Bukan Diluar Tapi Ada Di Jalan Hati Mas Sendiri Yuk Kita Bangun Tawakal Dalam Hati Kita Supaya Apa Yang Kita Makan Enak Semua Apa Yang Kita Lihat Enak Semua Apa Yang Kita Rasakan Semuanya Enak Sekarang Lagi Makanya Lahap Tidurnya Badannya Temannya Makanya Makanya Meng Jawa Tidur 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 Medi Ki Tut Tidur Tidur Terima kasih.